Langkah tidak biasa dan cukup pengerikan dilakukan militer Moskow saat perang Rusia-Ukraina semakin memanas dan berlarut-larut. Rusia dilaporkan mengenakan senjata nuklir berbasis darat, laut, dan udara ke wilayah Crimea. Laporan yang membuat Giger ini dirilis oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina. Persenjataan, pasukan, dan alat utama sistem persenjataan militer Rusia dikabarkan telah dikerahkan ke wilayah utara Crimea isi laporan tersebut. Juri bicara Direktorat Intelijen tersebut, Andri Cerniak mengatakan, Intelijen militer Ukraina telah memantau pergerakan senjata nuklir Rusia khususnya di level taktis dan telah mengetahui di mana mereka berada. Berbicara tentang risiko serangan nuklir oleh Rusia, Cerniak mencatat bahwa negara pendudukan mampu melakukan apa saja. Terima kasih.